Di era serba digital, perusahaan asuransi juga berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan secara digital. Salah satunya adalah BNI Live Insurance yang baru saja meluncurkan mobile application dan juga e-commerce website, di mana dengan adanya dua hal ini diharapkan dapat meningkatkan premi BNI Asuransi Live. Dan tentunya ini diharapkan adalah premi yang meningkat adalah premi reguler sesuai dengan target dari BNI Live Insurance. Dua layanan digital ini diluncurkan bersamaan dengan peringatan ulang tahun BNI Live yang ke-23. Berjargon Easy Life BNI Live, anak perusahaan BNI ini menawarkan kemudahan berasuransi. Misalnya proses klaim yang hanya 25 menit menggunakan layanan mobile untuk klaim di bawah 10 juta rupiah. Kedepannya guna kembangkan layanan digital, BNI Live akan mengganti core IT yang lebih mumpuni, meningkatkan layanan Easy Submission dan optimalisasi website. BNI Live pun telah melebarkan sayap di dunia digital dengan cara berkolaborasi dengan startup health tech dan fintech. Kita itu sudah kerjasama, salah satunya dengan health tech adalah dengan YesDoc. Kita sudah kerjasama, sejak dari tahun 2018 akhir itu kita sudah kerjasama. Jadi mungkin saya belum menyampaikan secara detail bahwa BNI Live itu sudah kerjasama dengan health tech, salah satunya adalah YesDoc. Nah dengan e-commerce sekarang yang kita lihat sekarang bahwa tadi kita punya mobile sendiri, ya mobile app sendiri, kemudian web itu juga proses digitalisasi, kemudian dengan link aja kita sudah bisa jualan di situ, nanti akan dikonekkan juga dengan BNI Mobile. Per Oktober 2019 ini, total aset BNI Live meningkat sebesar 2,12 triliun rupiah atau tumbuh 13,4% dari periode yang sama tahun lalu. Net profit tumbuh sebesar 40,5% year to date, sebesar 260 miliar rupiah. Dari sebelumnya 185 miliar rupiah per Desember 2018. PT BNI Live mencatatkan nilai premi senilai 4,6 triliun rupiah, menurun jika dibandingkan tahun lalu. Penurunan premi disebabkan pengalihan dari premi tunggal ke premi reguler, guna penerapan bisnis yang lebih berkelanjutan dan lebih menguntungkan. Hal ini terlihat dari rasio premi reguler untuk bisnis individu yang meningkat sebesar 55% dibandingkan tahun lalu. Meski mengakui kinerja BNI Live cukup memuaskan sepanjang tahun 2019 sebagai perusahaan Indo, ke BNI memberikan target lebih tinggi untuk BNI Live tahun depan, terutama dalam hal captive market. Jadi kita melihatnya kan sekarang industri asuransi kan berkembang pesat ya, dengan adanya health tech dan fintech. Nah tadi saya juga menchallenge BNI Live untuk tunggu berkembang, tidak hanya dari pasar yang captive dari induknya BNI, yang sekarang masih 2 per 3 dari captive, tetapi dalam bahasa 50-50. Gimana caranya? Jadi harus kolaborasi kan? Tidak hanya kolaborasi dengan apa? Dengan instansi yang lain atau dengan health tech-health tech. Anak perusahaan secara keseluruhan, kurang lebih 6% kontribusi terhadap laba ya. Jadi kita mau challenge nanti sampai dengan, dia harus menjalankan 10%. Dalam rangkaian HUD ke-23, BNI Live juga memberikan apresiasi berupa polis perlindungan jiwa selama satu tahun dengan uang pertanggungan 100 juta rupiah kepada pengajar medis dan perawat yang berikan kontribusi pelayanan sosial kepada masyarakat. Tim Liputan, CNBC Indonesia. Terima kasih telah menonton!